Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia melalui Dinas Kominfo Kota Jambi akan membuat layanan kedauratan terpadu dengan call center 112 di mana layanan ini akan diintegrasikan layanan darurat menjadi satu seperti layanan untuk bencana pemadang kebakaran, banjir, kesehatan, dan darurat lainnya yang nantinya akan disampaikan oleh operator 112 kepada pihak terkait. PLT Kepala Dinas Kominfo Noviardi menjelaskan bahwa saat ini layanan tersebut masih dalam proses finalisasi di tingkat kementerian. Untuk realisasinya akan bekerjasama dengan pihak kepolisian dan rencananya pada bulan Juni mendatang jaringan ini akan segera beroperasi. Serta untuk masalah pembayaran tarif, pemerintah kota akan menggratiskan. Layanan gawat darurat itu akan diintegrasikan ke panggilan 112 jadi masyarakat nanti silahkan menekan di telpon di rumah ataupun telpon, menekan 112, maka akan menjawab operator. Operator nanti akan meneruskan, kalau masalah kebakaran akan diteruskan ke Dinas Kesehatan kalau masalah kesehatan ke Dinas Kesehatan. Nah ini nanti kita masih menunggu, prosesnya masih di kementerian.